Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejublah wilayah, kita bergabung bersama Bribda Yovita dari NTMC Polri. Silahkan Bribda Yovita, dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Elisa. Selamat siang Pemirsa. Kami dari NTMC Polri akan kembali melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui layar CCTV kami. Dan langsung saja yang pertama, kita menuju ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. Arus lalu lintas dari arah Jalan Ngurah Rai yang akan menuju ke Bandara, terlihat ramai lancar. Begitu pula dari Jalan Ngurah Rai yang akan menuju ke Sanur, juga terlihat ramai lancar. Harap para pengendara tetap jagalah laju kendaraan Anda dalam batasan normal. Kemudian dari kawasan Ngurah Rai, Bali, kita beralih ke kawasan Bypassi Doarjo, Jawa Timur. Di mana arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke Mojokerto, terlihat ramai cenderung lancar. Begitu pula dari arah Mojokerto yang akan menuju ke Waringin Anom juga terlihat ramai lancar. Harap para pengendara mengantisipasi angkutan umum yang akan masuk ke Terminal Bungur Asih, dan kami himbau bagi Anda yang akan melewati jalur ini untuk lebih berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jalan Dr. Sutomo atau Jalan Pandanaran yang akan menuju ke Jalan Sugiyo Pranoto terlihat ramai lancar. Harap para pengendara tetap berhati-hati dan jagalah jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kemudian yang terakhir kita menuju ke kawasan Tugu Muda, Semarang, Jawa Tengah. Harus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan, maksud kami dari kawasan Tugu Mangku Bumi, Yogyakarta, di mana harus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Godean terlihat ramai lancar, begitu pula Jalan Mangku Bumi yang akan menuju ke arah Jalan UGM. Antrian kendaraan kurang lebih 100 meter menjelang traffic light, dan harap para pengendara mengantisipasi adanya kendaraan yang parkir dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke Godean dikarenakan banyaknya warung makan dan pusat pertokohan di kawasan ini. Kamu ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah mematuhi tris siap sebelum memulai perjalanan Anda. Tris siap yang meliputi siap aturan lalu lintas, siap kondisi fisik Anda, dan siap kondisi kendaraan Anda. Dan tetaplah jadi pelopor keselamatan berlalu lintas, demikian dari NTMC Polri. Kembali ke Elisa, silakan. Terima kasih, Bribda Yovita, atas informasi Anda. Demikian pemirsa laporan Bribda Yovita dari NTMC Polri.